Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Fitra Dilsaria Dari kelas 11 pemasaran A Disini saya akan mempresentasikan Tentang perlawanan Igusti Ketut Celanti terhadap Kolonialisme Belanda Latar belakang Igusti Ketut Celanti lahir pada tahun 1800 di Bali, tepatnya Di Tukat Munggah, Buleleng Buleleng, ia merupakan pahlawan Indonesia yang memimpin perlawanan Terhadap invasi Belanda ke Bali Menurut pemerintah kolonial Belanda, tradisi haktawan Karang tidak bisa diterima Sehingga mereka mengajukan untuk menghapus Haktawan Karang tersebut Atas bujukan dari Belanda, raja-raja Di Bali bisa menerima Perjanjian untuk menghapus Hukum Tawan Karang Akan tetapi Hingga tahun 1844 Raja Buleleng dan Karang Asem masih menolak untuk Menghapus haktawan Karang Dan masih Terus menerapkannya Kerajaan Buleleng tidak terima Terhadap Tututan Ganti rugi yang diajukan oleh Pemerintah kolonial Belanda Pemerintah kolonial Belanda Mengajukan ganti rugi Karena dua kapal milik Belanda Yang karam Di perairan Bali Diakusisi oleh Kerajaan Buleleng Hingga kemudian Belanda melakukan penyerangan Di Bali Di pertengahan tahun 1846 Lalu pecahlah Perlawanan Bali Yang dilakukan Demi melawan Belanda Dan mempertahankan Tanah Bali Perjuangan Igusti Ketut Jelantik Igusti Ketut Jelantik Memimpin perlawanan Terhadap Belanda Beberapa kali Di Bali Utara Selama tahun 1846 1848 Dan 1849 Perlawanan Yang dilakukan oleh Igusti Ketut Jelantik Bermula saat Pemerintah kolonial Belanda Ingin menghapuskan Tawan Karang di Bali Tawan Karang adalah Sebuah hak Bagi raja-raja Yang berkuasa di Bali Untuk mengambil Kapal yang kandas Di perairan mereka Beserta dengan Seluruh isinya Perang Bali I Perang Bali I Bermula ketika Belanda berusaha Untuk bersepakat Dengan kerajaan lokal Di Bali Menghapuskan Tawan Karang Hal itu Ditentang oleh Masyarakat Bali Dan kemudian Terjadi sebuah Pertempuran antara Masyarakat Bali Dengan Belanda Tahun 1846 Perang Bali I Melibatkan Puluhan ribu Prajurit Belanda Membawa 1280 Prajurit Sedangkan Kerajaan Buleleng Dan Kerajaan Karang Asam Membawa Lebih dari 10.000 Prajurit Perang ini Berujung pada Berhasilnya Belanda Menaklukkan Ibu kota Singa Raja Yang kemudian Berdamai Dengan Karang Asam Dan Buleleng Perang Perang Bali II Perang Bali II Perang 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 Masyarakat Bali Dan Belanda Kembali Meletus Dan dikenal Perang Jagar Raja Perang Perang Jagar Raja Perang Perang Ketuk Ketuk Jelantik Memusatkan Perantan Pertahanan Jagar Perang Ketuk Jelantik Memimpin 16.000 Prajurit Bali Yang bersenjata Api Dalam Perangan Pasukan Bali Mampu Memukul Mundur Biak Belanda Dan Menewaskan 200 100 orang prajurit Belanda Perang Bali 3 Belanda kembali menyusun serangan ke Bali Perang ini terjadi pada tahun 1849 dan terdiri dari 5.000 prajurit terlaki 3.000 pelaut dan 100 kapal Sementara Gusti Ketujelati dan Gusti Nugra Made Karangasem memimpin 33.000 prajurit dari masyarakat Bali. Belanda yang sudah mempunyai rencana matang untuk melakukan serangan ini berhasil memenangkan pertarungan dan membuat Gusti Ketujelati dan Raja Bulele gugur dalam pertempuran Sementara itu penguasa Karangasem memilih untuk melakukan ritual bunuh diri Gusti Ketujelati meninggal pada tahun 1849 di perbukitan Balai Bunda, Gunung Batur Kintamani, Bali Atas perjuangannya, Gusti Ketujelati mendapatkan kelar pahlawan nasional pada 14 September 1993 1913 393 Jira Jit historic Jit alkohol Beritahu Jit库 Jit